Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Argentina juara dunia, kamar Messi di Qatar diubah jadi museum Argentina menginap di kompleks Qatar University selama piala dunia berlangsung dan tak pernah berpindah markas Pihak kampus juga mendekorasi suasana gedung yang dipakai skuad asuan Lionel Scaloni agar merasa seperti di rumah sendiri Keputusan Argentina untuk menginap di sana agar para pemain bisa berkumpul bersama sambil menikmati barbecue Seperti yang biasa dilakukan di kampung halaman Setelah turnamen usai, pihak kampus pun langsung mengubah kamar Messi menjadi museum Kamar tersebut nanti bisa dikunjungi publik yang ingin melihat Hal itu dilakukan untuk mengingat keberhasilan Lapulga membawa Argentina juara MU kurang efisien Eric Ten Hag tak sepenuhnya puas dengan kemenangan Manchester United atas Nottingham Forest 3-0 Manager MU itu mengatakan timnya kurang memaksimalkan peluang Manchester United sesungguhnya bisa menang lebih besar atas Nottingham Forest Sayang sekali, peluang-peluang bagus dari Anthony dan Rashford di awal babak kedua Gagal dikonversi menjadi gol Ten Hag mendesak agar MU lebih efisien lagi Untuk kemajuan tim, kami perlu lebih efisien Kami harus mencetak lebih banyak gol Ujar Ten Hag Alasan dibalik batalnya MU merekrut Cody Gagpo Cody Gagpo sempat santer diberitakan akan bergabung dengan Manchester United Namun pada akhirnya berlabuh ke Liverpool Kebijakan transfer setan merah di musim dingin menjadi alasan dibalik batalnya kepindahan tersebut Rencana awalnya, MU ingin meminjam Gagpo lebih dulu hingga akhir musim Baru kemudian membelinya di musim panas Namun proposal itu tak menarik untuk PSV Eindhoven MU pun tak melakukan penawaran yang konkret kepada PSV Sehingga raksasa Belanda itu berpaling ke Liverpool Yang bersedia membeli secara permanen pada bulan Januari Varane sosok pemimpin untuk MU Eric Ten Hag terpaksa memainkan Rafael Varane yang belum fit melawan Nottingham Forest Hal ini karena peran Varane yang sangat penting sebagai pemimpin MU Ia menurunkan Varane juga karena sang pemain ingin berlagak Sikap Varane ini menurut Ten Hag menunjukkan bahwa pemain 29 tahun ini adalah sosok pemimpin sejati di MU Kami memiliki ambisi yang tinggi dan dia adalah pemain yang penting Tidak hanya itu, dia adalah seorang pemimpin Dia mengambil tanggung jawab dan siap bermain Ujar Ten Hag Saktar tolak tawaran 1,8 triliun rupiah dari Arsenal untuk Mudrik Dilaporkan ESPN, proposal Arsenal sebesar 40 juta plus bonus 25 juta euro atau setara 10,8 triliun rupiah Untuk Mudrik, dimentahkan oleh Saktar yang meminta biaya sebesar 100 juta euro Meski begitu, The Gunners tetap berada di barisan depan dalam pengejaran winger 21 tahun itu Hal itu disebabkan Arsenal merupakan satu-satunya klub yang mengajukan penawaran resmi sejauh ini Sehingga pembicaraan kedua belah pihak terus berlangsung Saktar tak akan menolak uang yang besar Namun sampai sekarang masih jual mahal Baru pulih, lalu cedera lagi, James bikin khawatir potar Chris James kembali mengalami cedera padahal baru saja kembali bermain usai absen lama Situasi ini membuat manajer Chelsea Graham Potter khawatir Yang mengungkapkan cedera terbaru James sama dengan cedera terdahulunya Meski demikian, mantan manajer Brickton & Ovalbion ini belum bisa memastikan Seberapa parah cedera James Potter masih menunggu perkembangan cedera pemain asal Inggris Ia berharap cedera James tak terlalu parah Belum ada perkembangan cedera itu di area yang sama sehingga menjadi perhatian Kita lihat dalam 24 atau 48 jam ke depan Ujar Potter AC Milan tercecar dari Napoli tetapi tetap optimistis dengan khas juara AC Milan tertinggal cukup jauh dari Napoli dalam persaingan gelar juara seri A Milan tertinggal 8 poin dari Napoli di Kapolista Sembari ditempel Juventus di bawahnya dengan selisih 2 poin saja Tentu demikian, pelatih Milan Stefano Pioli tetap optimistis dengan peluang juara timnya Pioli menegaskan, Milan mesti fokus pada diri sendiri, bukannya memikirkan para rival Sekarang kami seharusnya hanya memikirkan tentang meraup sebanyak mungkin poin Masih ada 69 poin yang tersedia Itu angka yang banyak dan kami harus percaya bahwa kami bisa Ujar Pioli Back Barcelona tidak sabar hadapi Manchester United di Liga Eropa Sebuah asa diapungkan oleh Rick Garcia Back muda Barcelona itu mengaku tidak sabar berhadapan dengan Manchester United di Liga Eropa Ia menyebut bahwa Manchester United adalah tim yang kuat Jadi Barcelona harus mengeluarkan kemampuan terbaik mereka untuk menang di laga ini Garcia juga mewanti-wanti timnya untuk tidak meremehkan Manchester United Yang sejauh ini performanya belum stabil Ia menilai Setan Merah punya materi tim yang bagus Jadi mereka bisa membuat Barcelona kesulitan di laga ini Liat Mahrez mau Manchester City lebih ngotot Manchester City akan menantang Leeds United pada pekan lanjutan Liga Premier Inggris Kamis Dinihari Mereka harus mengalahkan Leeds supaya kembali mendapatkan peluang untuk memepet Arsenal di puncak klasemen Mahrez meminta rekan-rekannya untuk kembali ke rutinitas menang demi bisa kembali ke pucuk klasemen EPL Kami saat ini tidak berada di puncak Liga Premier dan disitulah kami ingin berada Kami akan mencoba memenangkan gelar lagi Ujar Mahrez Manchester City tak akan belanja di bulan Januari Pep Guardiola mengungkap Manchester City tak akan mendatangkan pemain baru di bulan Januari Ia cukup puas dengan spotnya saat ini Priasal Spanyol ini mengatakan tak ada pemain yang dibidiknya pada bursa transfer musim dingin yang akan segera dibuka Saya pikir kita akan melesaikan musim dengan kondisi ini Saya berbicara dengan direktur olahraga dan semua orang di klub Tidak ada nama yang diincar Ujar Pep Guardiola Bayer Leverkusen optimis Patrick Sik pulih pada Januari 2023 Bayer Leverkusen mulai optimis dengan penyembuhan cedera aduktor yang dialami oleh salah satu pemain andalannya Yaitu Patrick Sik Optimisme itu didasari pada fakta bahwa cedera aduktor yang dialami oleh Patrick Sik Tidak membutuhkan tindakan operasi untuk menyembuhkannya Meski demikian, Sik masih harus menjalani rehabilitasi selama beberapa minggu ke depan Kuna benar-benar menyembuhkan cedranya Klub berjuluk di Waxel itu bahkan percaya apabila pemain asal Republik Ceko tersebut akan pulih pada Januari mendatang Striker Lille impikan bermain di Liga Primer Striker Lille, Jonathan David mengakui dia tidak bisa melihat dirinya bermain di tempat lain selain Liga Primer David sebelumnya mengakui dia tertarik untuk pindah ke Inggris atau Spanyol dalam waktu dekat Tetapi dalam wawancara baru-baru ini dengan La Voix du Nord, pemain berusia 22 tahun itu menyatakan Liga Primer sebagai tujuan utamanya Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan diri saya di tempat lain selain Liga Primer Suasananya sangat menyenangkan Di Inggris ketika saya menonton pertandingan, semuanya penuh setiap saat Ujar Jonathan David Pesan Eddie Howie pada Newcastle United, jaga fokus Newcastle United menunjukkan penampilan yang sangat mengejutkan pada Primer League musim ini Tadi sangka, The Tuner Army sukses bersaing di papan atas Primer League Manager Newcastle United, Eddie Howie, memberikan komentar terkait klaim banyak pihak yang memasukkan nama timnya ke dalam daftar kandidat juara Primer League musim ini Howie meminta timnya untuk menjaga fokus dan tak terlena dengan pujian banyak pihak Howie hanya ingin Newcastle untuk fokus meraih kemenangan dari pertandingan ke pertandingan lainnya Marcus Rashford sudah move on dari kegagalan Inggris di Piala Dunia Marcus Rashford sendiri sama sekali tak menampik bahwa kegagalan tim Nas Inggris di Piala Dunia 2022 Terasa sangat menyakitkan Namun dalam dua pertandingan terakhir, Rashford mampu menunjukkan bahwa dirinya sudah move on dengan menampilkan performa yang mengesankan Dari dua pertandingan kompetitif Manchester United kontra Burnley di Piala Liga dan Nottingham Forest di Primer League Rashford sukses mengemas dua gol Rashford menegaskan bahwa fokusnya pada saat ini adalah membantu MU meraih prestasi Mikel Arteta, momen tepat Arsene Wenger kembali ke Arsenal The Gunners masih kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 40 poin Unggul tujuh angka atas Newcastle United di urutan kedua Mikel Arteta meyakini bahwa Arsene Wenger kembali ke Stadion Emirates dalam momen yang tepat setelah lama ditunggu Manager legendaris Arsenal itu hadir saat Arsenal mengalahkan West Ham 31 pada laga Boxing Day Dengan kemenangan ini, suasana hati saya akan jauh lebih baik saat berbicara dengannya dan berada di sekitar tim Dia sangat terikat dengan klub ini Terima kasih atas semua kontribusinya untuk klub Ucap Arteta Sergi Roberto siap perpanjang kontrak dengan Barcelona Pemain veteran FC Barcelona, Sergi Roberto mengatakan bahwa dirinya siap memperpanjang kontraknya bersama Blograna Musim lalu, Barcelona sudah menawarinya perpanjangan kontrak selama satu musim Roberto mengungkapkan bahwa ia akan fokus pada permainannya terlebih dahulu sebelum fokus ke hal lain Kami belum membicarakannya, tetapi saya ingin bertahan Saya bisa menikmati sepak bola lagi dan saya senang bisa kembali Lebih dari itu, saya punya perasaan yang bagus dan ingin bisa terus bermain mengenakan seragam Barcelona Ungkat pemain 30 tahun itu Selatan Ibrahimovic bicara soal cedera dirinya dan kemungkinan kembali merumput Selatan Ibrahimovic bicara tentang cedera yang membekapnya selama ini Ibrahimovic berharap bisa kembali beraksi meski dirinya tetap realistis Penyerang 41 tahun itu belum bermain satu lagapun musim ini setelah menjalani operasi di lututnya Setelah 6 bulan lebih menepi, Ibra berharap kondisinya sudah membaik dan bisa menjadi senjata tambahan bagi AC Milan Di paruh kedua musim 2022-2023 saat ia akhirnya kembali dari cedera Saya tidak takut, karena takut tidak bisa bermain itu tidak ada Menjadi realistis itu yang pernah ada, kata Ibra Inter Milan lega Lautaro Martinez tiba pada kamis ini Inter Milan lega karena Lautaro Martinez akan segera kembali bergabung Menurut laga setadalosport, Lautaro Martinez akan tiba di Milan, Italia pada kamis Lautaro Martinez memang menjadi pemain yang paling dinantikan kehadirannya jelang dimulainya kembali kompetisi Liga Italia Kehadiran Lautaro Martinez dinantikan bukan hanya karena dia sukses membawa timnas Argentina juara Piala Dunia 2022 lalu Melainkan juga karena Inter sangat membutuhkan kehadirannya Lautaro Martinez juga telah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak berniat meninggalkan Inter Milan Lionel Scaloni tidak akan mundur sebagai pelatih timnas Argentina Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina Claudio Tapia menyatakan bahwa Lionel Scaloni tidak memiliki rencana untuk mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim Tengo Scaloni telah memberikan 3 gelar untuk Argentina Kontrak Lionel Scaloni sebagai pelatih Argentina memang akan berakhir pada akhir pekan ini Situasi itu pula yang kemudian membuat munculnya isu bahwa Lionel Scaloni akan mundur untuk mencoba mengambil tantangan baru yaitu melatih di level klub Menurut Claudio Tapia, pelatih berusia 44 tahun tersebut akan memperpanjang kontraknya Pelatih PSG soal kondisi Neymar Junior siap tempur Manager Paris Saint-Germain Christophe Kaltier memberikan kabar terkini terkait kondisi Neymar Junior pasca kegagalannya di Piala Dunia 2022 bersama timnas Brazil Sang pelatih mengonfirmasi bahwa Neymar telah kembali ke Paris Saint-Germain sejak tanggal 22 Desember Kaltier memastikan bahwa kondisi sang pemain baik-baik saja secara fisik dan mental Bahkan dia mengklaim Neymar sudah dalam kondisi yang siap tempur Dia kembali ke tim pada 22 Desember dan kemudian bekerja tanpa batas Secara mental dia sangat ingin bermain jadi itu sangat bagus Ujar Kaltier Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Bye bye! Terima kasih telah menonton